Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber yang nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke pada video kali ini kita akan bahas tentang ABS anti-break anti-lock break system anti-lock anti-lock anti terkunci yaitu break system atau pengereman sistem pengereman itu artinya apa ini kita akan bahas tentang pengereman yang sudah demo sudah dikembangkan kalau sistem pengereman yang zaman dulu ya awal-awal diciptakannya sistem pengereman ya begitu pedal gasnya diinjek set ya sudah langsung fluida ini akan disalurkan ke seluruh master rem akan di akan disalurkan ke ke semua penjuru ya jadi begitu diinjek set maka fluida akan kesana set kesini dan dibagi kesana kemudian ini juga langsung dibagi kesana juga dibagi kesana dengan sama besar sama rata kekuatan dorongannya sama nah ini pengereman yang lama kemudian dikembangkan menjadi nah pengereman yang mudah seperti ini begitu sekali diinjek ya sudah enggak ada perintah apalagi selain begitu diinjek dorong ya dorong maka kaliper ataupun apa pengerti sini ngerem-ngerem terus sehingga ya terkunci bisa terkunci ya jadi kalau kalau sistem pengeremannya itu kuat maka disini akan terkunci set tercengkram dengan kuat maka roda itu akan berhenti dan kalaupun terjadi dorongan roda itu akan tetap diam dan meleset ya terselip menyelip terselip terpleset nah sehingga ini akan banyak menimbulkan bahaya ya kalau cara seperti ini sehingga cara pengereman yang bagus itu adalah direm set kemudian lepas dikit direm lagi lepas rem lepas sehingga ini lebih bagus dalam pengeremannya tidak set langsung berhenti kruk roda berhenti lalu bisa terpelanting bodi entah motor entah mobil itu begitu grup tiba-tiba apa roda itu berhenti maka bisa terpelanting bodi mobil waktu motornya nah cara yang bagus tadi rem kalau di tangan ya set 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 tapi kan itu jadinya susah apalagi kalau orang yang nggak ngerti mesin nggak ngerti apa-apa ya nggak mungkin melakukan itu rem rem aja makanya ini di desain dengan sistem yang otomatis supaya ditekan kali set tapi di kenyataan di roda itu bisa rem lepas rem lepas rem lepas sehingga tidak terjadi slip oke ya seperti apa prosesnya coba kita lihat ini dua kendaraan ya dua kendaraan yang satu yang ini dengan ABS anti anti-lock brake system yang ini tanpa ABS kita coba lihat nih nah ini sampai dikasih palang-palang seperti ini karena apa karena ini begitu direm dia langsung kehilangan keseimbangan dan bisa bisa roboh ini kalau nggak dikasih apa penjagaan kiri kanan ini bisa roboh bahkan kalau kecepatannya tinggi sekali bisa terpelanting ke ke kiri dan ke kanan jadi apa ekornya ini bisa mendaluhului atau bisa jempalik ya sehingga ini sangat bahaya ya bisa dilihat secara berulang seperti itu langsung kelihatan miring ya ini yang tanpa ABS dia langsung dia miring nah tapi yang kalian bisa lihat ini berhentinya lebih duluan tapi kalau yang ABS ini agak maju dikit ya berhentinya agak di depannya dikit karena apa karena dia rem lepas rem lepas rem lepas rem lepas tapi dia lebih stabil tidak tidak bahkan tidak jatuh ya Nah itu kelebihan dari sistem ABS ya Oke kita lihat cara kerjanya ABS itu seperti apa ABS itu ini ya begitu diinjek set begitu ini diinjek siapa pedal ini set maka minyak rem akan kesini nah disini ada di pembagi ya dibagi yang masih secara manual apa dibagi tapi di pembagiannya ini kalau yang zaman dulu ya udah dibagi gitu aja kesana tapi untuk yang ABS ini ada ECU ini ada komputer yang memerintahkan nanti disini tuh diinjek terus tapi diperintahkan disininya akan diatur oleh komputer ini ya diatur gitu oke saya ulangi lagi semoga bisa lebih jelas ya ini begitu pedal khas diinjek ya maka fluida ini akan mengalir kesini set kalau ini ada pembaginya ya ada pembaginya kalau sistem pengenaman zaman dulu maka ini akan langsung diteruskan kesana ya akan diteruskan kesana keempat roda itu secara bersamaan dengan kekuatan dorong yang sama tapi sistem ABS ini diatur lagi oleh ECU ini oleh sistem komputer yang mana dia itu disini ada katup katup yang diatur oleh komputer ini nah ini diinjek set tapi disini oleh katup ini diperintahkan oke kamu buka set kesana set lalu terjadilah pengereman disini juga ada katup kamu buka diperintah oleh ECU ini kamu buka oke pengereman kamu juga buka kesana ngerem kamu juga buka kesana ngerem nah begitu udah diperintah kamu buka disini ada sensor ya ada sensor putaran roda di saat disini ngerem kok selip ya begitu diperintah diperintah katup buka kan disini ngerem begitu ngerem kan akan terjadi slip ya begitu terjadi slip maka sensor ini bilang laporan ke ECU sini Bro disini slip oke disini apa katupnya di di apa ditahan sehingga supaya dia apa master remnya membuka supaya apa supaya pengeremannya berhenti dulu sehingga disini remnya membuka set begitu membuka ini kan muter lagi nih rodanya sehingga tidak slip dan itu terjadi di masing-masing lini roda begitu di sini eh sama atau pas belok kiri dan kanan kecepatannya beda pas direm set disini diperintah rem ternyata disini berhenti atau berhenti sleep ya maka langsung diberapa laporan ke ECU disini terjadi selip Bro oke disini tahan lalu disini master remnya akan lepas begitu lepas dia muter nggak slip begitu dia apa muter lagi langsung laporan lagi mudah muter lagi Bro oke kalau gitu buka lagi disini ngerem lagi sedang sebaliknya buka lagi bro eh apa mood sleep lagi Bro disini akan Oke buka disini tutup disini akan muter sleep lagi dan terus-terusnya dan itu dilakukan sangat cepat disini diperintah dengan katup buka-tutup oleh selenoid 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 itu kan kalian tahu kalau dikasih apa dikasih listrik akan buka nutup nantik-nantik kayak selenoid yang ada di karburator itu sama seperti itu atau selenoid yang ada di sistem injeksi juga seperti itu cara kesen tapi ini Selenoid yang diperintahkan untuk membuka nutup aliran fluida zat cair ini nah dengan cara seperti itu maka disini tidak terjadi sleep pada sistem abs itu nah ya jadi masalah Kalau sampai Rusak Di sistem ini Ini mahal Kemarin saya pas Ketemu teman itu Innova dia Punya Innova tahun berapa ya Di bawah 2015 Itu Sistem ABS nya rotok error Jadinya sudah tidak seimbang Yang sini bermasalah yang dua Katanya itu Terus untuk Pembaginya bahkan bukan ECU nya Malah dibembaginya itu Kalau mau diservice 25 juta 25 juta Akhirnya ditukerin sama mobil baru Dijual lalu ditukerin Seperti itu tentang ABS ini Tentunya karena Ini menjadi teknologi yang lebih maju Apa-apanya jadi lebih mahal Ini dari sini perintah Tahunya pokoknya nginjek saja Entah orang yang ngerti mesin atau gak ngerti mesin Ngerem ya injek Enggak akan Injek koyak ngocok itu Enggak Jadi di injek saja Tapi Injekan ini Kalau zaman konvensional Langsung dikirim ke Empat roda Ngerem semua Dan itu bisa terjadi Bahaya terpelanting Tapi dengan sistem ABS Maka ini Kayak dilepas Tutup Lepas Tutup Sehingga pengeremannya itu Jadi Ngerem Enggak Ngerem Enggak Ngerem Enggak Sehingga pengeremannya menjadi smooth Lebih halus Dan Tidak terpelanting Cuman ini jadi Kalau tadi kita lihat di dua motor tadi Yang sistem ABS itu berhentinya Agak Lebih lama Agak Kedepannya Karena apa Ngerem Lepas Ngerem Lepas Tapi lebih safety Gitu bro Semoga Gambaran Sistem ABS ini Membawa Apa ya Pengalaman Dan menambah wawasan Sehingga Lebih Baik kita dalam Merawat Dan menggunakan Kendaraan kita Jangan lupa Bahagia Ucapkan Alhamdulillah Bermamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh